Selamat malam Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara sekalian yang terkasih di dalam kreatus. Kami menyambut dengan gembira kehadiran Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian di dalam webinar Halo Konselor yang ke-11 pada malam hari ini, yaitu tentang liburan kreatif. Halo Konselor adalah layanan konseling online dari Departemen Konseling STT Saat atau Seminari Alkitab Asia Tenggara. Para konselor yang ada di Halo Konselor adalah alumni program konseling STT Saat yang tersebar di seluruh daerah di Indonesia dan melayani konseling di dalam bidangnya masing-masing. Nah jika ada teman, saudara, atau mungkin Bapak, Ibu sendiri yang membutuhkan konseling atau mengalami misalnya kesulitan berrelasi, mengalami kecemasan, masalah dengan anak, atau masalah apapun, silahkan menghubungi kami di nomor yang tertera di slide. Bapak, Ibu juga dapat screenshot untuk dapat dibagikan kepada orang lain yang membutuhkan. Nah selain layanan konseling online, Bapak, Ibu juga dapat follow Instagram dan Facebook Hari-Halu Konselor untuk mendapatkan konten-konten yang menarik tentang kesehatan mental. Nah setiap hari kami mempunyai konten-konten yang menarik. Kami juga mengundang Bapak, Ibu untuk mengikuti acara IG Live dengan topik Zoom Fatik, yaitu kelelahan akibat terlalu banyak melakukan pertemuan melalui aplikasi Zoom. Kita tahu sekarang ini sekolah juga online, lewat Zoom, seminar, webinar seperti malam hari ini. Dan banyak lagi rapat-rapat juga diadakan melalui Zoom. Jangan lupa untuk mengikuti IG Live Halo Konselor pada hari Jumat tanggal 2 Juli. Bapak, Ibu dapat pencatatnya 2 Juli 2021 pukul 19.30. Narasumbernya adalah Ibu Susan dan moderatornya adalah Megawati Cayono. Keduanya adalah lulusan dari STT Saat juga Konseling. Nah keterangan lebih lanjut dapat dilihat di Instagram dan Facebook Halo Konselor. Untuk update mengenai STT Saat, silakan follow akun Instagram dari STT Saat ya. Juga jika ingin melihat misalnya rekaman webinar malam hari ini atau webinar-webinar sebelumnya atau juga saat online course, Bapak, Ibu juga dapat subscribe YouTube channel dari STT Saat. Nah, layanan Halo Konselor dan juga webinar malam hari ini memang tidak dikenakan biaya. Namun apabila Bapak, Ibu, Saudara juga ingin mengambil bagian dalam pelayanan STT Saat, dapat memberikan persembahan melalui kode kuris ya berikut ini dan juga atau transfer ke nomor kening yang tersebut. Untuk webinar malam hari ini, Bapak, Ibu dapat menambahkan angka 9 pada pelagian belakang nominal ya. Seperti contohnya. Bapak, Ibu sekalian, saya hari ini akan ditemani dengan sahabat saya, Ibu Yosi, yang mungkin akan menjadi backup saya kalau sewaktu-waktu internet saya bermasalah ya. Kita sekarang, apa namanya, tergantung dengan internet. Ini kalau misalnya sewaktu-waktu keluar, Ibu Yosi akan menggantikan saya. Nah, Bapak, Ibu sekalian memasuki bulan Juni dan Juli, biasanya orang tua sudah mulai sibuk ya memikirkan ya. Apalagi anak-anak, wah senang nih mau liburan gitu ya. Ada suasana yang senang, gembira, membuat kita jadi semangat. Nah, seperti apa ya liburan keluarga di masa pandemi? Kita tahu ada harus pakai masker, harus jaga jarak, ada new normal dan batasan-batasan ya yang membuat kita nggak bisa berpergian seperti sebelumnya. Nah, seperti apa sih liburan di masa pandemi? Nah, webinar malam hari ini akan membahas ide-ide kreatif dan positif tentang liburan di masa pandemi. Nah, narasumber kita pada malam hari ini adalah seorang Ibu yang sangat kreatif. Ibu yang enerjik, banyak ide. Dan menurut saya sangat istimewa ya. Kita akan menyambut Ibu Ana Kartawijaya, PSD. Beliau adalah dosen di STT Saat dan juga pendiri dari Yayasan Unika. Baik, Bapak Ibu, sebelum saya menyerahkan kepada Ibu Ana, kita akan masuk di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapak di dalam surga, kami sungguh mengucap syukur di tengah-tengah situasi pandemi yang tidak menentu, kami tetap mempunyai Allah, satu-satunya yang pasti di dalam hidup kami. Allah yang menyertai dan tidak pernah meninggalkan kami. Allah yang senantiasa memelihara dan menjaga hidup kami. Kami sungguh bersyukur ya Tuhan karena kami memiliki Allah yang hidup. Bapak di dalam surga, sebentar kami akan memulai webinar pada malam hari ini. Kami doa supaya Tuhan memakai Ibu Ana dan juga tim Unika untuk mereka dapat berbagi hal-hal praktis apa yang dapat kami lakukan di dalam masa lirupan. Tuhan tolong, Tuhan pakai mereka semuanya untuk menjadi berkat bagi kami. Kami berdoa juga untuk setiap kami yang mendengarkannya. Biara kami boleh membuka diri dan kami boleh menyambut berkat anugerah Tuhan. Kami mau juga berdoa Bapak untuk jaringan internet bagi setiap kami, baik pembicara maupun kami semua yang mendengarkannya. Tuhan kami mau serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya Tuhan juga yang berkuasa untuk membuat jaringan ini bisa stabil. Terima kasih Bapak kami menyerahkan acara malam hari ini sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan yang mengasihkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang ingin mengajukan pertanyaan boleh melalui subscribe, Bapak, Ibu dapat mencari nama Q&A dan kemudian Bapak, Ibu dapat menuliskan pertanyaan di sana. Sekarang waktu saya perserahkan, silakan untuk Ibu Ana memulai jaringan malam hari ini. Silakan Bu Ana. Selamat malam bagi saudara-saudara di mana saja, kecuali Ibu Aileen. Selamat siang. Ya, terima kasih untuk kesempatan ini. Saudara, hari ini saya mau lebih santai. Kan namanya liburan. Jangan berharap saya akademis-akademis gitu. Enggak, jadi kita lebih santai. Nah, tadi Ibu Aileen bilang saya energetik, kreatif. Tapi saya sudah rada tukar saudara-saudara. Jadinya sudah rada jadul-jadul, sudah rada lupa-lupa. Anak saya sudah peda-gede-gede gitu ya. Jadi hari ini saya mengundang Ibu-Ibu yang jauh lebih kreatif. Jauh dah. Yang saya bilang jauhnya jauh. Dan ini Ibu-Ibu yang masih menjalani. Jadi bukan omdo. Kalau saya mungkin omdo. Beginilah, begitu lah, begini. Saya juga enggak ngerasain ya. Kalau ini Ibu-Ibu ngerasain. Saudara, sebelum saya melanjutkan, saya mau kenalin dulu nih Ibu-Ibu ini ya. Yang pertama adalah Ibu Manti Rifai. Kalau lihat Facebooknya berdecak-decak. Luar biasa. Kalau saudara lihat Instagram, saya biasanya lihat di Facebooknya ya. Jadi Ibu Manti Rifai, boleh jelas sedikit memberikan perkenalan. Coba Ibu, perkenalan sedikit. Halo, sebuah selamat malam. Saya Manti. Anak pertama saya umur 4 tahun. Dan yang paling kecil umur 4 bulan. Saya ibu rumah tangga. Dulu sempat kerja, sempat ngajar sebagai guru. Anak-anak berkebuatan khusus. Tapi sejak punya anak, saya fokus full time untuk jadi ibu rumah tangga. Oke. Terima kasih Ibu Manti. Nah, berikutnya adalah Ibu Linda. Ibu Linda ini juga sama seperti Ibu Manti. Ibu Linda juga di Sahabat Kristus, Bina Iman Sahabat Kristus. Sudah dari anak-anak masih, anak pertama dari usia berapa di Sahabat Kristus, Ibu Linda? Lima, Ibu. Lima tahun ya. Umur lima ya. Juga ikuti TK Yurika. Silahkan perkenalkan, Ibu. Anaknya lima ya, kalau salah. Aduh, jangan Ibu. Selamat malam semuanya. Perkenalkan, saya Linda. Saya punya dua anak. Yang pertama, perempuan umurnya 10 tahun. Terus yang kedua, laki-laki umurnya 5 tahun. Sebelum menjadi ibu rumah tangga, saya juga sempat bekerja selama mungkin 9 tahun. Terus setelah punya anak, setelah anaknya lahir, saya memutuskan untuk jadi ibu rumah tangga saja. Jadi, stay at home mom. Ya, bekerja juga kan, Bu? Oh, iya. Bekerja? Iya dong. Lalu bekerja. Malahan, usirahatnya 24 jam, kan? Iya. Terima kasih, Ibu Linda. Nah, kemudian selanjutnya, ini ibu yang luar biasa banget nih ya. Ini semuanya ibu-ibu luar biasa nih. Namanya Ibu Nova. Silahkan, Bu Nova. Ya, selamat malam semuanya. Nama saya Nova. Saya dianugerahi tiga putra, berumur 18, 16, dan 10 tahun. Saya ibu rumah tangga, dulu sempat bekerja. Sebelum anak pertama saya 5 tahun, saya memutuskan untuk jadi, bekerja di rumah, full time di rumah. Ya, dan juga ibu homeschooling ya, Bu, ya? Ya, saya homeschool. Salah satu anak berkebutuhan khusus, Bu? Ya, betul. Anak pertama saya, kebutuhan khusus dia, apa namanya, kebutuhan khususnya global development. Global delay development. Luar biasa ibu ini ya. Tiga anak laki-laki. Tiga, apa namanya? Tiga gatot kaca. Laki-laki apa? Kalau laki-laki apa itu namanya? Tiga pahlawan. Tiga jagoan. Tiga jagoan. Ya, tiga jagoan. Ya, Bapak, Ibu sekalian itu sekilas perkenalan. Jadi, ibu-ibu ini mempersembahkan diri bagi orang tua yang mau mendidik anak-anak di rumah. Jadi, mereka bergabung dengan bina iman sahabat. Harus komitmen ya. Komitmen untuk belajar dan juga untuk beraktif di dalam memberikan diri, membimbing anak-anak dalam Tuhan. Nah, saudara-saudara, hari ini kita akan membahas satu tema yang menyenangkan sebenarnya ya. Tema tentang liburan. Tapi sebelumnya kita berdoa dulu yuk sekali lagi yuk. Supaya lebih apa ya, lebih Tuhan lebih menolong kita. Ya, kita berdoa ya. Tuhan tolong supaya waktu yang singkat ini boleh berdampak bagi anak-anak kami di masa liburan yang juga singkat. Kadang-kadang kami merasa sangat lama karena kami bingung mau ngapain. Tetapi kami berdoa supaya akhirnya apa yang kami dapatkan hari ini justru membuat kami merasa liburan begitu cepat dan menarik dan menyenangkan. Dan kami berdoa supaya Tuhan tolong ibu-ibu yang akan sharing dan memberikan pencerahan bagi kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak-ibu sekalian, saya mau sharing Alkitab sedikit aja ya. Tunggu, tunggu, tunggu. Tunggu bentar ya. Ups, 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 ups. Ya, jadi kita akan bahas tentang liburan kreatif. Jadi, Bapak-ibu sekalian, liburan itu juga sebenarnya sesuatu yang penting ya. Ya, liburan itu bukan yang enggak penting. Liburan itu penting. Buktinya Bu Aileen sekarang lagi liburan. Jadi, saudara, liburan itu penting. Ya, kenapa? Tuhan sendiri menganggap liburan itu penting. Ya, hari ketujuh Tuhan berhenti dan juga ditetapkan. Hari ketujuh adalah hari sabat Tuhan Alamu. Jangan melakukan suatu pekerjaan. Engkau ataupun anak laki-laki, anak perempuan, atau hamba laki-laki, atau hewanmu, atau orang asing, tempat kediamanmu. Tapi hari ketujuh adalah sabat Tuhan Alamu. Beribadah dan juga beristirahat sebenarnya. Karena manusia itu terbatas, saudara. Jangan merasa seperti superman. Suami saya sering sekali ingetin saya. Kamu tuh kerja jangan ngoyo gitu ya. Padahal saya pikir-pikir yang ngoyo kayaknya bukan saya. Dia yang kerjanya lebih keras. Tapi dia ngeliatin. Kalau ngeliatin orang lain mungkin lebih berasa ya. Kerja terus yang ngeliatin juga capek gitu ya. Jadi, anak-anak juga begitu, saudara. Keluarga relasi itu ya kalau nggak dipupuk ya, lama-lama kering ya. Akhirnya jadi kalau kering getas, gampang putus begitu ya. Tuhan sendiri sudah menciptakan sedemikian. Dan Tuhan Yesus sendiri juga menyarankan ya. Berkata kepada murid-muridnya, yuk kita ke tempat sunyi yuk, supaya kita sendirian yuk. Capek loh, saudara, kalau terus-terusan rame-rame begitu ya. Berasa nggak sih, saudara? Saudara-saudara yang introvert ya, kalau terus ketemu orang, rame-rame gitu ya. Anak saya seringkali kalau udah habis pelayanan, ke mana-mana yang banyak orang gitu seringkali, ataupun dengan keluarga besar, mereka sering bilang yuk berempat aja yuk. Senang gitu ya kalau berempat aja. Seperti mas lagi. Spektur sendirian beristirahat seketika. Jadi, saudara-saudara sekalian penting ya. Nah, kalau saudara perhatikan, recreation, recreate. Jadi, ada sesuatu memulihkan dari kelelahan, menyegarkan pikiran, memberikan semangat baru, mencerahkan, enlightenment, memberikan orientasi arah kembali. Nah, anak-anak juga penting. Suami, istri penting juga. Punya saat-saat recreate, recreation. Itu ya. Jadi, saudara, ada beberapa hal yang kita perlu lihat ya. Kadang-kadang kenapa liburan itu jadi menegangkan. Tegang nggak sih, saudara? Uh, baru-baru liburan. Anak-anak nggak sekolah gimana nih ya. Mendingan di sekolah. Sepanjang hari sekolah, supaya kita nggak pusing gitu kan. Nah, kalau udah nggak sekolah, ngapain gitu ya. Ya, kenapa saudara liburan kadang-kadang menjadi menegangkan. Kadang-kadang kita stres dengan persiapan dan akomodasi ya. Ada beberapa orang yang bilang, ah, nggak mau kemana-mana, nggak mau liburan. Pusing malahan. Tambah liburan, tambah pusing gitu ya. Nggak tahu mau ngapain. Dan juga minat yang berbeda. Yang satu mau ke pantai. Yang satu mau ke gunung. Yang satu mau diem di rumah. Yang satu mau keluar. Yang satu mau diem di rumah aja. Yang satu mau jalan-jalan ke mal. Yang satu ketakutan. Yang satu bilang, nggak usah takut. Kayak gitu-gitu tuh. Ya, tuh, ini ribut, 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 ribut. Akhirnya liburan seperti peperangan. Nah, kemudian juga perspeksi yang berbeda dalam melihat petualangan. Ada orang-orang yang semakin misteri gitu. Yuk kita pergi, yuk kemana? Ya, pergi aja gitu ya. Untuk orang-orang tertentu, pergi, ngak-ngak ada ketentuan yang ngeri. Padahal yang satu merasa petualangan gitu. Semakin tersesat, semakin terseru gitu ya. Kalau ada orang yang besok mau ngapain? Itineri, 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 itinerinya nggak jelas gitu ya. Nah, suami saya termasuk itu tuh ya. Jadi kalau liburan tuh, planning-nya, uh, aduh, udah dari berapa bulan sebelumnya, itinerinya jelas, dokumennya lengkap gitu ya. Kalau saya emang nggak gitu. Awal-awal pernikahan, saudara, besok mau pergi, saya baru bebenahnya, baru malem-malem, atau besok kan paginya. Sekarang sih udah mulai ya. Udah belajar dari suami. Jadi nyicil gitu ya, beberesnya. Nah oke, sekarang kita mau dengarkan, saudara ya, dari ibu-ibu hebat ini. Kita mau dengarkan pertama-tama dari Ibu Manti. Jadi kita mau mendengar sebenarnya bagaimana sih suka duka dan kreatifitas mengisi liburan dengan anak balita. Ibu Manti punya anak umur berapa tadi? Empat tahun ya. Yang pertama, Yuna empat tahun dan adiknya satu bulan, satu minggu ulang. Empat bulannya, dua, empat bulan. Silahkan nanti. Bentar ya. Ini agak. Mungkin gini sih ya, Bu, selama pandemi, mulai pandemi itu rasanya anak-anak jadi liburan setiap hari. Bentar ya, Bu. Ini saya share langsung. Nah, rasanya liburan setiap hari. Jadi, saya sih yang harus berpikir bagaimana menolong mereka supaya nggak bosan di rumah gitu. Karena kan selama pandemi juga anak-anak nggak bisa kemana-mana. Beda sama sebelum pandemi, mereka masih bisa pergi sekolah, masih bisa play date ke rumah temen gitu. Masih bisa ikut saya sekali ngajar gitu. Jadi, saya berusaha memikirkan aktivitas-aktivitas sih untuk anak tuh betah di rumah gitu. Nah, ini beberapa ide yang saya coba kumpulkan gitu ya. Dan ide ini nggak murni sih sebenarnya dari saya gitu. Jadi, saya sendiri sebenarnya bukan orang yang kreatif gitu. Tapi mungkin kondisi saya punya anak dan saya rindu untuk mengajarkan anak saya sendiri ya di usia dini itu membuat saya jadi cari-cari gitu. Saya Google ke Pinterest, ke Instagram, ke Facebook kadang-kadang gitu ya. Bahkan di Facebook tuh sekarang banyak kayak grup-grup yang bikin untuk cari ide-ide gimana sih berkreasi atau beraktivitas sama anak-anak gitu. Jadi, ide saya ini sebenarnya nggak murni dari saya sendiri gitu. Jadi, kalau dibilang saya kreatif sebenarnya nggak gitu. Jadi, masih nyontek juga lah dari internet gitu ya. Nah, yang saya lakukan seperti ini. Jadi, saya tinggal di apartemen dan ruang gerak anak saya tuh sangat terbatas gitu. Tapi, karena ada koridor dan koridor kami ini cukup sepi. Jadi, kiri-kanan itu kosong ya selama beberapa waktu lama. Jadi, saya berani untuk keluar dan aktivitasnya saya bikin aja gitu. Main kayak main 17-an pindahin kelereng atau makan kerupuk atau bawa balon atau menendang bola atau main bubble gitu. Jadi, aktivitas yang dia bisa lari-lari atau lompat-lompat. Karena awal-awal kan cukup takut untuk bawa keluar ke taman. Kemudian, cari aktivitas yang pakai aja peralatan di rumah gitu. Apakah main tebak-tebak gambar atau misalnya ini kalau yang di atas tuh pakai pakai bekas tisu roll terus belakangnya pakai balon yang digunting di lem terus ditembak-tembakin gitu. Terus, saya print gambar angry bird jadi kayak harus dia bidik se-angry bird-nya. Atau misalnya kita main tebak-tebakan saya cuma pakai kain dan tudung saji. Terus, pas dapat kardus besar gitu ya kita bikin rumah-rumahan atau di dalam rumah itu nanti dia bisa bawa boneka dia kita bisa bawa senter gitu jadi biar dia juga berasa kayak camping gitu. Atau yang ini dia main main seluncuran gitu. Jadi pakai aktif pakai apa aja sih yang ada di rumah untuk anak-anak beraktifitas. Kemudian saya mengajak anak terlibat dalam aktivitas harian gitu. Satu untuk melatih tahun jawabnya untuk life skill-nya juga gitu. Kayak misalnya ini dapat idenya jadi bikin kayak cetakan gitu dari kardus jadi anak-anak belajar ngelipat pakai kardus jadi tinggal dibalik kiri dibalik kanan gitu ya terus dibalik satu tata udah jadi udah rapih gitu. Nah dari aktivitas ini dalam setahun tata dia bisa bisa melipat sendiri tanpa sih kardus itu. Kemudian kan kita pasti masak ya setiap hari gitu jadi saya pasti libatin dia apakah misalnya petik sayur nanti cucu-cuci gitu ya atau peras jeruk atau blender buah gitu atau potong jeli apa aja sih yang bikin anak jadi terlibat gitu. Ini dia minta sendiri ngepel padahal saya cukup takut ya kalau misalnya dia jatuh atau apa tapi dia karena mungkin sudah terbiasa dilibatkan jadi kadang-kadang dia mau melibatkan diri walaupun kita yang kadang-kadang nggak kasih dia. Terus ini kegiatan kayak art and craft idenya dari internet ini pakai lipstick bekas terus yang kedua kue-kuan ini dari spons sebenarnya dari spons kita gunting kita bentuk ditempel pakai lem uhu terus udah deh tinggal dihias-hias dan ternyata bisa jadi kayak bikin kue-kuehan gitu terus yang di samping ini kita bikin tangan-tangan penunjuk dari dakron sama apa sarung tangan di lem habis itu kita bisa pakai buat tunjuk-tunjuk bisa buat belajar juga terus ide lainnya masak nah ini ini sejak pandemi akhirnya kita masak gitu ya nah ini saya tuh nggak punya mixer dan nggak punya oven gitu tapi saya mau ajarin maksudnya saya mau ada aktivitas sain lah gitu ya biar udah nggak bosen gitu jadi kalau masakan kayaknya menyenangkan juga nah saya bersyukur sih ada orang-orang yang yang sediain resep-resep yang sederhana banget dan tanpa mixer tanpa oven kita bisa masak gitu bahkan kita pernah manggang kue cuma pakai teflon doang dan jadi dan enak gitu nah ini saya cantumin nih dia instagramnya atau youtubenya cookingwithhell atau lagi yakikuka nah ini dua ini boleh boleh disatet karena mereka punya resep-resep yang benar-benar simple banget dan bisa diikutin gitu menggunakan bahan sederhana peralatan yang yang ada aja nah anak anak juga belajar sih mereka kenal bahan gitu kan mami ini apa kan tepung banyak gitu ya antara ada maizena lah antara ada tepung beras lah antara ada apa terus belajar urutan juga step-stepnya habis ini apa habis ini apa dan karena saya video saya suruh dia ngomong nah dari ngomong saya berasa dia kayak jadi belajar untuk presentasi sih gitu walaupun kadang-kadang saya masih masih bisikin dia gitu terus saya tetap selipin untuk mereka tanda kutip belajar gitu ya di masa liburan panjang ini pas selama pandemi tapi dengan fun learning lah gitu jadi pakai beras yang saya warnain nanti mereka cari huruf atau cari kata atau kita coba-coba campur-campur kalau warna merah sama kuning jadi apa gitu atau telur biasanya begitu dia dipakai saya cuci bersih dikeringin habis itu bisa pakai buat dia pecah-pecahin nah kalau yang ini saya umpetin umpetin huruf atau angka kalau gak salah waktu itu terus dia pecahin dan dia jadi kayak kayak nemuin harta karun lah gitu terus yang berikutnya ini pakai batu untuk dia belajar berhitung jadi biasanya saya tetap selipkan tanda kutip belajar sih di di waktu-waktu gak setiap hari lah tapi paling gak seminggu itu ada sekali terus ikut program liburan abri bulan dari TK Eureka nah bersyukur TK Eureka punya program liburan kurang lebih 10 hari dan itu menolong untuk anak-anak jadi punya kegiatan yang yang bermanfaat jadi itu sudah dikirimin kan materinya jadi udah gak usah mikir gitu udah tinggal ikutin aja nanti ada art and craftnya nanti ada science-nya ada ada percobaan-percobaannya nanti disuruh bikin bikin sesuatu berimajinasi sesuatu misalnya bikin bikin camping lah atau siapin koper untuk mereka pergi pro-pro pergi jadi imajinasi itu bikin anak-anak juga wah liburan nih gitu semangat walaupun sebenarnya liburannya cuma di rumah aja gitu terus yang terakhir kita suka bikin proyek jadi karena punya teman-teman sekolah minggu dan teman sekolah jadi kalau ada yang ulang tahun aku suka ajak misalnya bikin 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 kartu atau kita video call gitu ya ngobrol atau bikin percobaan gitu percobaan tuh kayak ini dia nebak rasa terus pernah juga kita bikin percobaan yang cuci tangan nah awal-awal tuh ada tuh jadi pakai air terus dikasih lada terus kalau kita celupin tangan jari kita ke air sama lada itu ladanya nempel di tangan tapi kalau kita udah cuci tangan kita bersih si lada itu tuh kayak menjauh gitu jadi itu menarik menarik untuk anak-anak lakukan percobaan di rumah gitu kira-kira ini aja sih Bu Ana dan Bapak-Ibu sekalian yang saya bisa share jadi bagaimana mengisi liburan panjang selama pandemi untuk anak-anak usia dini ya karena kan kalau mereka sekolah juga paling cuma satu jam luar biasa ya saudara-saudara yang Manti share kan itu sebagian kecil dari yang Manti lakukan ya karena saya ngikutin sejak anaknya masih bayi ya terus dia konsisten kerjakan gitu ya saudara-saudara kalau mau ada pertanyaan mulai dicatat ya terusnya tadi dicatatin tuh ya ide-ide bagus-bagus tapi ada pertanyaan Manti Manti kan bikin begitu banyak ya persiapan-persiapannya padahal saya tahu rumah kamu tuh gak besar ya tapi pakai space yang sebagaimana juga tetap menarik buat anak-anak kamu cuman yang saya bingung ya kan kamu bikin banyak tuh ya itu abis itu dikemanain ya dibuang disimpen kalau disimpen disimpen dimana Manti biasanya suami suka ribut tuh kalau kita bikin gitu-gituan buang aja nih buang-buang nyampa iya bu suami saya suka gitu enggak sih jadi kalau misalnya art and craft biasanya saya suka pajang beberapa gitu terus nanti udah dalam waktu tertentu saya bilang sih sama Yuna gitu Yuna ini dibuang ya karena kita udah gak ada tempat gitu atau misalnya nanti simpen debu jadi kita buang terus dia bilang Mami aku masih mau main dan aku kasih kayak waktu lagi sampai akhirnya dia rela Mami buang aja tapi kalau yang sifatnya kayak bisa di filing langsung saya filing sih Bu jadi udah ada beberapa folder yang akhirnya bener-bener itu saya simpen gitu rasanya sayang kan mau dibuang tapi kalau yang gede-gede mau gak mau sih udah bye-bye lah luar biasa ya saudara-saudara ya saya mau kasih sedikit apa kesimpulan ya dari tips mengisi liburan kreatif dengan anak balita versi Manti ya ya itu ada niat mesti ada niat gak kira-kira ya kalau kita gak ada niat mah gak mungkin ya ada niat itu nanti Manti boleh tambahkan sedikit bagaimana tuh ya bisa ada niat itu benar-benar kan Manti juga sibuk juga ya terus kedua siap hati dan siap waktu ya karena anak-anak juga gak selalu mood mungkin pertanyaan dari saudara itu anak baik banget ya mau aja disuruh-suruh ya apa gak gak pernah ribut gitu ya waktu lagi ngerjain gitu terus namanya anak balita kan brecetan gitu kan bukan nambahin nambahin susah tambah kotor bukan nambah kerjaan gitu kan ya kemudian saya ngeliat giat banget ya kenapa Manti sampai begitu giat apa itu Manti rasa penting nah itu boleh Manti tiga hal ini boleh dikomentari ntar teman-teman Linda, Nova, Bu Eni dan Bu Esther mungkin mau nambahin impali Manti sebelum kita pindah ke Linda iya sibuk karena memang udah niat untuk apa full-time mom gitu ya saya berpikir jangan sampai saya full-time mom saya sibuk sendiri dengan kerjaan saya gitu dengan maksudnya cucu baju gitu ya gosok baju terus kadang-kadang ada pelayanan juga gitu jadi saya meniatkan diri memang cari-cari gitu dan memang saya lakukan ini kalau gak salah dari Yuna umurnya satu tahun mulai satu tahun itu kita mulai banyak permainan dibilang setiap hari gak iya setiap hari tapi gak sepanjang hari gitu jadi paling gak ada satu atau dua aktivitas yang memang kita kerjakan kalau misalnya saya juga capek gak niat ya paling cuman satu atau kadang-kadang gak ada pun gak apa-apa gitu hari itu yaudah skip aja berjalan begitu aja tapi memang benar sih bu niat hati itu penting gitu maksudnya siapin mood kalau kita moodnya bagus kita jadi semangat kan ajak anak-anak ayo main ayo main anak-anak juga jadi punya punya semangat itu gitu untuk main dan siap hati memang benar sih bu kalau udah belecetan main yang gak keruan gitu saya akalin dengan saya minta spanduk bekas spanduk dari gereja itu saya potong saya bersihin dan itu jadi alas gitu jadi yaudah berantakan belecetan saya bilang saya ajarin dia dari kecil main pokoknya areanya adalah di mat ini gitu terbatas gitu karena kalau misalnya main cat terus satu apartemen cat semua kan pusing gitu jadi saya ajarin dia rulus dan ternyata dari kecil diajarin ada rulusnya itu menolong menolong juga gitu terus ya kadang-kadang membiarkan anak sih bereksplor jadi ada ada batas-batas yang memang saya biarin dia main berantakan gitu yaudah gak apa-apa atau nanti dipelkan nanti disaku gitu tapi ada waktu yang memang saya ajarin dia usahain untuk gak keluar ya dari mat ini atau dari dari tray ini gitu sih bu kalau gak salah kamu juga bilang siap hati dalam artian kalau lagi gak siap ya jangan gitu ya iya benar kalau lagi gak siap jangan karena kalau saya pernah bu ada satu kali saya udah siapin terus tapi kayaknya saya gak terlalu mood lah mungkin capek gitu ya lelah juga rasanya gitu terus saya main dan ya namanya anak gitu ya berantakan dan saya marahin dia waktu saya marahin kok saya jadi malah malah pikir kok jadi gak menyenangkan gitu akhirnya saya takut dia jadi gak mau main lagi akhirnya saya sejak itu yaudah kalau gak siap biasanya gak main nah terus kalau yang rutin kalau ditanya satu hari berapa kali kalau udah anak besar kan saya mulai masukin ke rutinitas kan bu jadi kayak misalnya bantuin saya masak petik-petik atau misalnya lap-lap atau sekarang tuh dia udah mulai bisa copotin baju dari gantungan nah saya libatin itu dan itu kan itu menolong menolong juga tanda kutip ada aktivitas tambahan gitu gak usah mikirin gak usah mikirin yang baru gitu saya tinggal ajak nah bantuin ini yuk cuci sepatu yuk bantuin ini yuk gitu dan karena sudah terbiasa jadi dia willing gitu dengan hati dia juga semangat aja gitu mau kerjain gitu sih bu jadi dibiasakan itu adalah satu aktivitas yang menyenangkan walaupun sebenarnya itu adalah tugas sehari-hari tapi tugas sehari-hari dianggap sebagai satu permainan menyenangkan ya dan ketika itu udah menjadi akhirnya jadi kebiasaan yang positif gitu ya terima kasih Manti kita akan beralih kepada Bu Linda Bu Linda punya dua anak ya kalau gak salah ya oh ada pertanyaan tuh nanti ada kesempatan kita jawab setelah tiga ibu eh empat empat sharing kita ya nanti silahkan saudara chat pertanyaan-pertanyaan sebelum lupa langsung aja di chat dulu sehingga ibu-ibu ini juga bisa persiapkan jawabannya silahkan Bu Linda ya terima kasih Ibu Ana selamat malam Bapak Ibu sekalian jadi selama pandemik ini saya melihat ada banyak kehilangan yang dialami oleh anak-anak misalnya dalam hal pergaulan terus aktivitas fisik untuk mereka juga sangat terbatas nah jadi kita melihat kita gak mau pandemik ini berlalu begitu aja gitu kita gak pingin waktu kita terbuang sia-sia jadi kami saya dan suami waktu itu sama-sama berpikir apa ya yang bisa kita lakukan selama pandemik ini terutama untuk libur-libur besar di kenaikan kelas libur natal nah untuk libur kenaikan kelas yang pertama banget di tahun lalu itu kita baru tiga bulannya pandemik itu kita pikir mungkin ada life skill apa ya yang perlu kita kita perlengkapi gitu untuk anak-anak waktu itu kita pikir tentang tidur tidur sendiri jadi waktu itu waktu itu kita pikir yaudah biarin mereka belajar tidur sendiri kalaupun gak bisa tidur ngantuk besoknya atau gimana kita gak khawatir karena memang gak ada sekolah online juga gitu jadi itu yang kami lakukan kami mencoba selalu dalam setiap libur besar itu pelajaran semoga dapatkan gitu nah selain tadi yang tidur sendiri ini bikin kue masak tetap dilakukan bersama anak-anak walaupun laki-laki tapi seru juga tuh wocok-wocok cicip atau apa gitu jadi waktu libur malah jadi kesempatan untuk latih life skill ya betul bu untuk life skillnya kayak itu bu tidur sendiri terus bikin kue masak terus ini mereka bantu-bantu saya saya juga tanpa mbak jadi saat libur itu mereka juga antusias gitu kayaknya seru gitu kan bisa main air sekalian kayaknya nih sikat-sikat sendal terus bersihin balkon sapu terus kalau yang ini kan yang di atas itu hidroponik jadi kok bisa ya gitu tanaman itu tetap tumbuh gitu walaupun gak ada tanah gitu terus ini kan kita bisa jelasin gitu ini mereka nyerap makanan dari bawah kayak gitu-gitu jadi kita bisa nyelip-nyelipin juga sih beberapa pengetahuan buat mereka lagi masih kecil kita selip-selipin pengetahuan ya kalau udah gede pengennya fun semua ini juga beberapa eksperimen yang dilakukan terus ini juga kayak tadi tanaman ya tanaman yang mengabsorb makanan dari bawah gitu kan ini juga sama kita pakai percobaan ini pakai cat air ada tali dan ada kertasnya terus di bawah ini gimana percobaan tentang warna juga dan tentang perbedaan masa jenis itu yang atas untuk anak yang kecil yang umur 5 yang bawah untuk anak yang besar gitu idenya dapat dari mana idenya bersyukur bu ada instagram ada place jadi disitu kita dapat ide dari situ dan ada beberapa tempat juga yang menyediakan perawatannya jadi kita bisa beli nanti apa kita tinggal ada petunjuknya juga tuh nanti anak-anak juga belajar mengikuti petunjuk yang diberikan dalam mengerjakan eksperimen ini tapi sekali pakai kalau yang kayak gini bisa dipakai lagi nih bu bahan-bahannya yang warna ini bisa dipakai itu bisa diulang jadinya terus untuk yang ini juga masih bisa dipakai nah ini sabun bikin sabun ini juga sama meleng nah terus kami juga sering menghabiskan waktu bersama ini bermain board game sebenarnya ada ludo dan ular tangga juga tapi belum sempat di foto tapi itu juga permainan yang favorit untuk dilakukan keluarga kami ludo, ular tangga otelo monopoli itu juga menyenangkan buat anak-anak papanya ikut ya oh papa iya bu papanya lebih semangat bu kalau soal main bu papa bu biasa papa-papa lebih lebih suka untuk main kayaknya ini waktu beli bulan ini beli bulan yang pertama di bulan Juni tahun 2020 ini anak-anak juga happy banget termasuk cicinya padahal cicinya udah besar ya waktu itu udah umur 9 tapi cicinya juga bisa enjoy bisa ikutan gitu terlibat jadi saya juga siapin tempat buat cicinya jadi kan ceritanya naik pesawat terus aktivitas semua pokoknya seru deh kayaknya cicinya juga ikut menikmati nah ini nah ini di bulan yang kedua kekerasan suaranya saya pindah ya oh ya gak nah iya ini temanya waktu itu tentang natal ya jadi anak-anak juga sangat enjoy termasuk cicinya seperti yang saya bilang jadi di beli bulan ini sangat inspiratif juga terus seru banget kayak kita ke restoran datang beli satu paket makanan ada appetisernya ada main menu ada dessert gitu kayaknya ikut beli bulan ini tuh semuanya dapet jadi ada firman Tuhan ada aktivitas ada eksperimennya jadi itu pengalaman yang menyenangkan sekali buat anak-anak gitu mereka juga gak sabar nih untuk nanti ya beli bulan berikutnya karena beli bulan yang ketiga ini juga kayaknya seru nih nah berangkat nih dari ngeliat acara beli bulan terus juga acara-acara di sekolah selama pandemi kan online ya jadi guru-guru di sekolah di TK tempat anak saya yang kecil sekolah itu di TK Yureka dan juga di sekolah tempat cicinya karena online jadi otomatis guru-guru itu juga berusaha menyampaikan materi pelajaran semenarik mungkin terutama untuk anak-anak usia dini usia-usia TK seperti itu nah cicinya itu terinspirasi dari sekolah adiknya jadi dia juga suka tuh bikin-bikin video jadi itu mulai tuh dia dia mulai mulai coba-coba bikin video sebentar ya lagi loading udah tuh ya cuman coba-coba ini dia ideas game yuk kita baca rules-nya ya dia suka bikin edit-edit video edit-edit video terus itu explore kanva ya bisa bikin virtual background bisa bikin slide presentasi gitu yang buat dia kayaknya cukup menyenangkan gitu semuanya oh jadi dia melihat acara adiknya terus dia terinspirasi untuk membuat gitu ya betul jadi kok itu bisa begitu sih bikinnya itu gimana caranya gitu jadi dia penasaran tuh waktu dia tahu kanva oh ini kayaknya ada nih di aplikasi yang ini aplikasi itu gitu jadi dia cari tahu juga tuh jadi terinspirasi tuh dari acara-acara sekolah nah terus juga apalagi ya ini terus dia ini juga kepikiran ingin bikin kalender gitu pakai kanva gitu jadi yaudah kita coba mengakomodasi dan setelah jadi itu kan kalendernya untuk keluarga ya untuk opa oma tante om gitu jadi kita kita cetakin juga dan kita bagiin juga waktu itu untuk hadiah natal juga nah itu kegiatan-kegiatan ini jadi produktif ya jadi mencoba hal baru sih bu kita apa ya mencoba untuk lebih apa ya ikut bertoleransi juga dan menyesuaikan diri bahwa memang dunia digital itu emang ada dalam kehidupan kita gitu dan ya memang harus disesuaikan lagi sih dengan usia anak ya dan mungkin juga dengan keadaan keluarga maksudnya keputusan bersama dari orang tua cuman dengan kamu berbagi bagikan kepada keluarga besar ada apresiasi dari mereka juga ya ya anak-anak betul mereka nya juga happy eh ada foto mereka nih di kalender gitu jadi berasa lebih apa lebih pribadi gitu ya mungkin hadiahnya ini ya itu tadi indoor kan bu nah ini kegiatan outdoor yang kami lakukan kami juga di apartemen jadi biasanya kami suka keliling nih kalau ini sih gak cuma di libur besar sih ini kita bisa lakukan di weekend juga jadi kita keliling komplek jalan seenggaknya mereka juga dapat sinar matahari ada aktivitas fisik yang mereka lakukan juga seperti itu terus ini yang tadi saya bilang saya gak mau rugi di pandemik ini jadi apa yang bisa dipelajari kita coba seperti ini belajar naik sepeda gitu nah untuk jadi barang-barang jadi saat-saat liburan juga jadi saat-saat yang dirantikan anak-anak karena kayak bisa barang-barang berempat nih gitu sama papa mama sama adik kakak seperti itu eh udah kayaknya bu papanya mau ya papanya seru bu papanya juga seru jadi kesempatan juga sih bu untuk membangun relasi pada saat liburan ini karena kan situasinya santai main-main jadi apa untuk setelah relasi terjalin kalau ada hal-hal yang mau kita sampaikan itu juga lebih bisa masuk kayaknya ya bu gitu atau mungkin pada saat-saat kegiatan seperti ini kita bisa sambil ngobrol-ngobrol gitu ini salah satu kegiatan yang jadi favorit keluarga kami itu piknik di dalam mobil ini juga ide-nya dapat dari SPR waktu itu SPR dari Unica tuh yang piknik di mobil ya tapi sejak itu jadi anak-anak nagih jadinya apa mereka suka banget itu piknik di mobil padahal piknik di mobil itu cuman naik mobil cari tempat yang pemandangannya ijo-ijo menyenangkan pemandangannya terus mereka makan makan bekal di dalam mobil cuman gitu aja tapi itu seneng buat mereka dan kalau kita lihat mungkin tamannya atau lapangannya kosong ada orang nah kita bisa turun sibuk bisa main-main bisa lari-lari mereka terus kalau ke pantai gitu mereka seru tuh cuman main cuman cari kerang aja padahal atau main pasir gitu aja udah cukup buat mereka kayaknya happy gak mahal ya ya enggak bu mur-mur kayaknya udah sih bu itu aja oke keluarga kami ada pertanyaan ada pertanyaan dari saudara-saudara boleh dicat saya ada pertanyaan itu bapaknya mau ya padahal kan kadang-kadang kalau pas lagi liburan bapak-bapak pengen nyantai-nyantai baca koran me time begitu kenapa ya si bapaknya mau boleh dipanggil sebentar papa masa ibu-ibu doang liburan kan bukan cuman ibu-ibu saya disuruh di sebelah biar gak grogi katanya bu jadi saya temenin kasih dukungan morio tapi ngomongnya bagus juga kok maaf-maaf gimana bu biasanya kalau liburan tuh bapak-bapak maunya nyantai baca koran nonton netflix apa gitu ya kok mau gitu kan ngajarin naik sepeda kan capek tapi ketika lihat dia sudah bisa seneng bu ada seneng yang dituju jadi ya sakit-sakit susah-susah dulu seneng-seneng kemudian lah gitu loh bu oh iya iya ada harapan melihat perkembangan anak ya itu menjadi bukan jadi yang dipikirin senengnya ya bukan yang dipikirin adalah perkembangan perkembangan anak-anak itu ya ya nah luar biasa semoga hari ini ada bapak-bapak yang ikut juga ya tapi ibu-ibu kalau bapak-bapaknya lagi belum nyampe ke situ jangan dipaksa ya nanti jadi berantem itu suaminya Linda mau tuh bukan mas kamu enggak gitu jangan begitu juga ya oke terima kasih Linda saya boleh sedikit memberikan memberikan apa namanya kesimpulan dari Linda punya tips mengisi liburan kreatif saya melihat relasi dengan guru dan teman-teman sekolah itu menjadi penting ya waktu lagi mereka sekolah sehingga pada saat saat liburan pengalaman sekolah bukan pengalaman yang menyebalkan malahan mau diulang pada saat liburan begitu ya dan kemudian Linda ini ternyata orang yang rajin mengkoleksi kreativitas guru ya jadi melihat memperhatikan acara-acara di sekolah kemudian memberikan inspirasi kepada anak-anak atau mendukung ya cicinya punya ide pertanyaan dan di akomodir pertanyaan-pertanyaan cicinya ini sehingga bisa meniru apa yang dilakukan guru oleh guru adiknya luar biasa sekali semoga nanti jadi guru nantinya ya kemudian memberikan kebebasan dan juga batasan dengan seimbang ya dan luar biasa sekali sehingga tetap prokes tetap berjalan tetapi anak-anak tidak merasa ter apa frustrasi berada di dalam rumah terus-menerus tapi terus ada jalan keluar untuk itu ada tambahan dari Linda mungkin udah sih Bu itu aja terima kasih oke terima kasih kita akan beralih kepada Bu Nova yang punya tiga jagoan silahkan Bu Nova terima kasih Linda iya terima kasih Bu Anne selamat malam semuanya Bapak Ibu saya coba share apa yang pernah kita lakukan di rumah mungkin bisa sedikit menginspirasi walaupun saya juga bukan sangat kreatif ya tapi saya juga nyontek-nyontek dari mana-mana untuk bisa melakukan beberapa hal ini saya coba share screen ini putra-putra saya yang pertama kevas 18 keyo 16 dan yang kecil 10 tahun kami homeschool sejak mereka masih kecil sehingga masa pandemik ini memang tidak terlalu menjadi satu yang bagaimana gitu buat kami karena kami memang sudah terbiasa di rumah nah untuk saat-saat liburan hibur-liburan besar seperti Linda juga di liburan kenaikan kelas atau Natal kami banyak melakukan aktivitas-aktivitas baik di rumah maupun di luar rumah nah di masa pandemik ini memang sangat terbatas karena untuk keluar rumah jelas lebih terbatas ya jadi hal-hal yang bisa dilakukan yang biasa kami lakukan di rumah saat liburan adalah kita bermain bersama nah karena mereka laki-laki semua saya harus memikirkan sesuatu yang menarik buat yang besar-besar juga karena mereka sudah besar ya tapi bersyukur mereka masih mau main bersama bahkan yang besar bisa ngajarin yang kecil gitu bukan cuma ngajarin juga sih supaya gangguin gitu jadi lebih seru keadaannya ya dan saya suka challenge mereka dengan apa yang ada di rumah ini adalah barang-barang yang waktu mereka kecil mereka suka pakai mereka bisa pakai terus sampai besar cuma lebih lebih ini aja mungkin challenge-nya karena mereka sudah lebih besar-besar jadi saya bikin apa yang bisa mereka bangun dengan ini misalnya dengan stick-stick ini dengan bentuk segitiga apa yang mereka bisa bangun atau dengan stick ini mereka bisa bangun sesuatu yang bisa menahan berat buku ini gitu misalnya seperti itu untuk mereka kemudian adalah masak nah karena mereka juga suka makan saya ajarin juga mereka masak untuk life skill mereka juga ya hal-hal yang sederhana sih masaknya sehingga sekarang yang besar dan yang kedua sudah mulai bisa masak sendiri juga sudah bisa bantuin untuk nyiapin breakfast ya hal-hal yang sederhana sih tapi mungkin goreng telur atau goreng ayam gitu nah yang kecil baru mulai belajar nah tapi waktu dilakukan bersama memang lebih menyenangkan nah yang kecil masih suka pretend play jadi dia kalau liburan saya kasih challenge untuk jadi army atau jadi polisi apa tugas-tugas polisi itu sekalian saya kasih tahu apa ininya mereka atau sebagai tentara gitu kadang-kadang kita suka ini juga bikin surat untuk say thank you untuk mereka karena mereka sudah menjaga negara kita gitu untuk hal-hal seperti itu untuk yang kecil karena yang dulu yang besar-besar waktu mereka masih kecil juga kita lakukan yang sama nah sekarang yang kecil juga kita lakukan terus dia suka basket dan dia suka bergaya ingin ini jadi pemain basket gitu nah kita kasih tahu kenapa dia bisa jadi juara mungkin hal-hal seperti itu tetap kita kasih tahu ya waktu bermain untuk mereka bisa dapat nilai-nilai juga nah ini adalah hal-hal beberapa hal yang kita lakukan bersama kadang-kadang suka camping di rumah karena kita tidak bisa camping di luar saat-saat ini jadi kita camping di kamar terus yang besarnya ikut masih nemenin papanya nemenin main apa saja gitu kadang dan kita selalu nonton bersama karena kita ada jam-jam nonton jadi kita akan nonton bersama nah mungkin ide untuk liburan yang ini adalah kita akan sering lihat liburan lewat virtual ya dengan misalnya kalau ke Jepang kita akan sediakan makanan sushi di rumah buatan sendiri gitu rencananya sih seperti itu untuk liburan kali ini dan ini ada permainan yang apa challenge juga buat yang kecil untuk melatih motoriknya gitu ya bersama papanya berikutnya untuk yang besar untuk liburan ini papanya suka kasih proyek gitu misalnya sekarang dia lagi senang bikin video nah nanti dia akan atau foto nah dia akan bikin nah yang kecil itu akan membantu menjadi asisten gitu kakak-kakaknya lagi belajar bikin video atau foto yang kecil akan jadi asisten untuk bantu nyiapin sesuatu gitu biasanya dia dipanggil pak gojek pak gojek saya butuh ini oke dia lari gitu ya itu sebenarnya asas manfaat sih dari kakak-kakaknya ya tapi yang kecil senang juga sih nanti kalau kakaknya perlu ini pak gojek iya dia lari lagi gitu dia dengan senang hati cuma saya kadang gak tega juga ya melihat dibully berikutnya adalah di masa-masa liburan memang suaminya senang mengajar sesuatu untuk mereka bisa lakukan bersama contohnya adalah di masa pandemi ini kita tidak bisa panggil belum berani untuk panggil orang ke rumah untuk bersihin AC nah ini mereka belajar bersama untuk bagaimana cara bersihin AC sendiri gitu walaupun ujung-ujungnya adalah nanti karena itu bentuknya seperti pistol-pistolan jadi mereka akan main air di luar waktu bersihin outdoor AC gitu ya mereka jadi tembak-tembakan dengan air tapi ya ya menyenangkan jadi gak cuma kerja doang gitu gak cuma melakukan hal yang ini tapi mereka bisa main juga dengan hal ini itu untuk yang indoor mungkin yang outdoornya adalah karena suami saya outdoor person senang jalan-jalan dan anak saya semua laki-laki tapi saat pandemi ini kita juga terbatas untuk bisa pergi-pergi jadi kita selalu mencari tempat yang bisa kita kunjungi pulang-pergi gitu gak harus menginap dan tempat yang sepi sehingga kita bisa turun untuk menikmati udara segar gitu ya melihat pemandangan kita rumah kita hampir pernah melakukan sebelum kita pergi untuk naik gunung gitu suami saya suka menyiapkan kita untuk latihan jalan dulu nah biasanya kita kalau jalan kita akan selalu siapin beberapa bingkisan sehingga bisa juga menjadi pengajaran dan waktu mengajar nilai-nilai untuk anak-anak jadi waktu kita melihat sesuatu yang kita bisa bantu karena suami saya itu selalu mengingatkan kita bahwa dalam setiap liburan dalam setiap acara keluarga itu jadikan satu spiritual journey gitu untuk kita sekeluarga jadi selalu cari kesempatan untuk bisa menolong orang nah kita menyiapkan mereka untuk bingkisan kalau lihat seseorang yang perlu dibantu mereka akan lakukan itu gitu dan itu membuat mereka juga semoga menjadi sibling yang selalu saling bantu satu dengan lainnya kita ajar mereka juga untuk menikmati alam bersyukur atas anugerah Tuhan ya melihat begitu indahnya alam yang diciptakan Tuhan nah biasanya habis perjalanan satu perjalanan kita akan seperti debrief gitu untuk kita tanya apa yang mereka dapat dalam perjalanan ini atau aktivitas tertentu ini sehingga kita bisa dapat masukkan juga dari mereka kita juga tahu sampai di mana hati mereka kita bisa saling bantu untuk saling meneguhkan gitu ini mungkin tempat-tempat yang deket-deket Jakarta aja sih gak jauh-jauh ya kita cari alam ini di sekitar puncak dan di sukabumi nah ini dulu waktu mereka kecil kita pernah ajak untuk bikin keramik karena kita mau mengajar mereka juga waktu kita dibentuk oleh Tuhan Tuhan begitu sungguh hati-hati dan waktu dipanasin juga itu adalah ujian-ujiannya seperti itulah nilai-nilai itu kita ajar ke mereka dan mereka sangat terkesan sekali dengan ini sampai sekarang mereka jaga baik-baik hasil keramik yang mereka ciptain yang mereka buat waktu itu mungkin itu aja Bu Ana dari saya luar biasa sekali ya saudara-saudara ya saya melihat luar biasa ibu ini walaupun tidak mudah punya tiga anak laki-laki tetapi melihat ini semua sebagai anugerah ya kalau saudara ada pertanyaan boleh ditanyakan kalau boleh saya langsung saja memberikan kesimpulan dari apa yang ibu sudah syarikan nanti ibu boleh tambahkan ya ibu Nova ya atau ada yang ibu nggak setuju dengan kesimpulan saya juga nggak apa-apa tapi yang saya lihat tips mengisi liburan kreatif versi ibu Nova adalah totalitas ya saya ingat kemarin ibu Nova bilang suami saya totalitas gitu ya kalau mau melakukan sesuatu dengan anak-anak full heart gitu ya sampai mau ke gunung aja anak-anaknya dilatih dulu ya jalan ya jadi bukan asal naik kalau asal naik mereka capek malah papanya marah-marah akhirnya liburannya jadi kacau balau begitu ya tapi dilatih dulu sehingga waktu anak-anak naik gunung mereka mampu dan pulang dengan puas karena mencapai sesuatu ya mencapai satu tujuan dan kemudian realitas dalam arti reality gitu ya saya melihat apa yang dilakukan itu bukan sesuatu yang apa ya yang di luar kehidupan tetapi kehidupan sehari-hari apa yang dialami misalnya bersihin AC apa segala macam gitu ya padahal anaknya udah gede-gede ya tetapi itu dilakukan sebagai satu aktivitas yang justru dilatih pada saat-saat liburan juga kemudian konektivitas luar biasa ya yang kita lihat hari ini ya konektivitas antara ayah adik ya bahkan salah satu yang saya melihat bahwapun buah punya anak yang berbutuhan tapi anak-anak yang lainnya sangat sportif ya dan semuanya kita melihat bertumbuh dengan baik bertumbuh dengan maksimal gitu ya jadi ada konektivitas dan apa saya melihat Bu Nova tuh kayak lem ya ya ibu-ibu disini mungkin kalau lagi liburan ingat peran kita itu sebagai glue sebagai lem ngelem anak anak kita dengan ayahnya ngelem adik dengan kakaknya gitu kita jadi lem tuh ya jadi lem kadang-kadang juga sakit-sakit juga sih tetapi kalau udah nempel kita berbahagia ya melihatnya kemudian saya juga lihat komunitas bagaimana Bu Nova juga menghubungkan anak-anak dengan misalnya dengan tentara luar biasa ya kepikirannya saya gak kepikiran pakai waktu liburan untuk ngenalin anak-anak ke tentara luar biasa pakai tulis surat segala macam dan purposeful tadinya saya berhubungan kalau anak udah remaja mungkin kita gak bisa purposeful begitu ya pulang kemana-mana terus tanya apa yang kamu belajar anak saya dulu waktu lagi udah gedean mama main aja deh jangan pakai pelajaran pelajaran have fun aja main aja gak usah dari pilih tanya-tanya tapi Ibu Nova kok masih bisa saya juga bingung kok bisa anaknya mau jawab ya kalau ditanya dari perjalanan ini emang gak mau belajar udah jalan-jalan jalan-jalan pakai pelajaran tapi setiap aktivitas kayaknya ada tujuan pembelajaran yang mau dicapai atau ketika menjalaninya memetik pelajaran-pelajaran yang dialami gitu ya Bu Neva ada tambahan dari apa yang saya simpulkan cukup bu cukup terima kasih ya saudara-saudara jadi itu yang kami bisa sharingkan udah lewat lima menit tapi kalau saya boleh katakan bahwa ibu-ibu ini punya niat giat ya dan pada Tuhan Tuhan bilang untuk mendidik anak-anak bahkan pada saat liburan pun tetap berperan gitu ya dan memakai liburan sebagai satu hal yang memang liburan itu penting ya untuk refresh untuk recharge untuk reconnect begitu ya dan ibu ini ini sudah melakukan dengan baik kita kasih applause kepada tiga ibu ini eh ada satu ada satu video saya lupa boleh dinyalakan Pak Hosan video ini dari ibu Yanni ya dari ibu Yanni ibu Yanni adalah salah satu pendiri UNIKE dia adalah GM dari UNIKE dan dia punya anak remaja dan pemuda jadi anak remajanya udah bukan remaja lagi ya dua-duanya udah hampir pemuda ya boleh ditayangkan Hosan videonya cari temukan fasilitasikan minat anak anda saya Yanni dan anak saya Elisabeth waktu dari kecil saya melihat Elis suka sekali menggambar jadi setiap kali liburan kami mengeluarkan alat-alat gambar sampai dia remaja dia boleh belajar dari youtube dan dari apa saja kemudian dia juga suka mulai merajut kemudian jadi saya ketemukan kepada ibu Weichen untuk dia belajar merajut dan setiap kali liburan kami membeli beberapa benang-benang rajut dan dia belajar lebih lagi melalui youtube ini hasil-hasil anak Elis waktu dia sudah mulai menjadi anak remaja jadi ini dilakukan pada saat liburan dia dia juga suka menjahit jadi waktu liburan kami datang ke rumah tantenya yang punya mesin jahit dan kemudian dia dapat warisan mesin jahitnya jadi setiap kali liburan mesin jahitnya juga keluar dia mengisi waktu-waktunya dengan menjahit dan ini adalah baju pesta yang dia gunting yang membuat saya terkejut tapi akhirnya jadi pasti Tuhan titipkan talenta pada semua anak bantu anak menemukannya dan ajar ketekunan dengan mengembirakan sehingga anak-anak dapat melihat indahnya hasil dari ketekunan dan talenta yang Tuhan titipkan oke sederah-sederah sekian dari kami semoga memberikan inspirasi pada saudara-saudara saya kembalikan kepada Bu Eni terima kasih Bu Anel terima kasih untuk Ibu Manti Bu Linda Bu Nova dan Bu Yanni wah saya terkagum-kagum wah itu luar biasa sekali mereka bisa sangat-sangat kreatif dan kreativitas itu bukan hanya untuk sesuatu yang ternyata itu bisa dari kehidupan sehari-hari dan saya bersyukur dan saya percaya bahwa apa yang disampaikan oleh ibu-ibu yang kreatif ini dapat memberkati Bapak-Ibu sekalian saya akan masuk di dalam pertanyaan yang pertama mungkin ini ya tadi ada yang bertanya Yuna apakah sudah diberikan gawai mungkin Ibu Manti bisa menjawabnya Sejak pandemi ini memang saya ada kasih gawai tapi sangat-sangat minimal karena termasuk nonton nonton juga saya lebih banyak ke TV jadi kalau RTV itu ada film-film yang menurut saya lumayan maksudnya kartun-kartunnya lumayan baik kayak aduh tiba-tiba saya lupa ada Baby Bass ada Amber ada Robo Carpoli jadi itu bukan cuma kartun jadi saya nggak kasih kartun yang seperti Masha and the Bear yang nggak ada ngomongnya yang Tom and Jerry saya nggak kasih jadi saya harus lihat bahwa itu ada ada meaningnya paling minimal upin-ipin saya kasih kenapa? karena itu benar-benar kehidupan terus kalau Gawai ada 1-2 kali misalnya dia bisa pinjam handphone saya untuk main mainnya pun saya kasih aplikasi bahasa asing yang memang saya kurang kurang pasih untuk memainkan ada beberapa aplikasi yang misalnya kayak untuk dia belajar tetapi ini saya nggak berikan dia setiap hari jadi benar-benar mungkin kalau saya sudah cukup letih terus juga benar-benar kayaknya anak sudah bosan untuk main sendiri baru saya izinkan dia dan itu juga dengan batasan waktu 15 sampai 20 menit kalau nonton 30 sampai 30 menit 30-40 menit biasanya karena saya lihat kalau pernah waktu 4 bulan lalu waktu saya lahiran kami ada di rumah mama saya saya titipkan Yuna juga waktu kami harus menginap di rumah sakit dan itu kena nonton seharian lebih dari 30 menit bisa 2 jam bisa 3 jam dan waktu kami pulang rumah sakit saya melihat ada perubahan perilaku yang akhirnya membuat kami nggak boleh jadi kami benar-benar disiplinkan lagi untuk tidak kena gawai dan kena YouTube kalaupun sekarang juga masih gunakan ada satu di Instagram namanya kreasi TA jadi kayak untuk belajar gambar saya berikan itu ketika misalnya mami aku mau belajar gambar saya berikan itu hanya untuk itu aja jadi benar-benar terbatas dan selebihnya saya usahakan untuk anak bisa bermain bukan diberikan gawai terima kasih Bu Manti jadi tetap ada batasan untuk memberikan gawai dan harus disiplin juga orang tuanya jangan sampai lengah yang kedua tadi saya mendengar beberapa ibu-ibu menceritakan tentang beli bulan gitu ya beli bulan nah mungkin Bu Anna atau ibu-ibu disini bisa menjelaskan barangkali ada yang berminat untuk liburan dengan cara yang menarik seperti itu silahkan saya kasih penjelasan sedikit tapi mungkin Manti lebih tahu kali ya beli bulan itu belajar selagi liburan berliburan anak-anak kan belum bingung bisa ngomong berliburan gitu ya belajar selagi liburan nah yang kami lakukan biasanya selalu travel gitu ya waktu pertama travel ke lima benua secara online sih tetapi anak-anak berinteraksi aktif kemudian yang nah yang ketiga ini bakalan ke Amazon Antarctica sama ke bulan jadi intinya gini kita pandemi terbatas online ada keterbatasan tapi justru ada kesempatan untuk mengunjungi tempat-tempat yang tidak bisa kita kunjungi secara on-site walaupun tidak ada pandemi anak-anak nggak bakalan bisa ke bulan anak-anak nggak bakalan bisa ke Antarctica atau ke hutan yang sangat lebat di Amazon tetapi mereka bisa memakai kesempatan ini di dalam keterbatasan menembus ketidakterbatasan Manti mau menambahkan atau Linda yang mengetahui intilnya kalau dari teman-teman saya yang belum pernah ikut dan mau ikut mungkin ketakutannya adalah bisa nggak ya anak-anak liburan online bisa fokus nggak saya punya satu teman yang anaknya super aktif dia sama sekali nggak mau ikut Zoom pokoknya ketemu orang di Zoom dia bakal kabur kayaknya mungkin tidak menyenangkan lewat Zoom terus waktu dia ikut beli bulan mamanya cuma kasih area dia boleh larian-larian di area itu terus dikasih speaker terus anaknya yaudah larian tapi ternyata hari demi hari anaknya bisa mengikuti dengan baik beli bulan ini pokoknya menarik menarik banget aktivitasnya udah disiapin toolkitnya juga udah dikirim tinggal dikerjain aja jadi kalau memang belum ada ide liburan daftar beli bulan itu untuk anak 3 sampai 7 tahun itu sangat-sangat menarik jadi semuanya udah ada ada art handcraftnya ada science-nya ada bible story-nya gitu pokoknya seru deh oke terima kasih mau ditambahkan guru-guru punya pikiran anak-anak jadi sudah mempertimbangkan kapan anak-anak bosen mereka sudah pikir bagaimana gerakannya supaya anak-anak bisa balik lagi ya silahkan lanjut oke berarti ini bisa untuk umum juga ya bu ana ya taukah yang apakah setiap orang sorry kayaknya udah tutup karena kan ada kidsnya oh oke ini ada yang daftar kemana beli bulannya bu mungkin next time ya bu kapan dibuka lagi mau hubungin boleh aja untuk dapat informasi program-program oke terima kasih bu ana nah berikutnya adalah ada satu pertanyaan apa ya yang membuat sebagian ibu-ibu ini tadi kan ibu-ibu yang disini aktif gitu ya kadang-kadang apa yang membuat ibu ini kurang berusaha gitu ya untuk mengurus anak-anak secara kreatif nah kadang-kadang kan cenderung sibuk dengan acara mereka sendiri nah apa ada tips gitu ya yang membuat mendorong untuk ibu-ibu atau bapak-bapak juga untuk membuat apa ya liburan yang menyenangkan lebih kreatif gitu barangkali ada yang bisa menjawab yang dari saya dulu ntar ibu-ibu tambahkan ya ya silahkan manti dari saya saya pikir sih pertama peran setiap kita mengetahui peran dan masa penuh kesempatan itu ya kalau kita menyadari bahwa ketika anak-anak masih ada dalam rumah seperti Masmur mengatakan atau Amsal yang mengatakan selagi masih di dalam rumah ya itu adalah kesempatan kita untuk memberikan hikmat sebanyak-banyaknya kepada anak-anak kita dan justru tadi juga udah mendengar dari Linda khususnya di masa liburan adalah kesempatan yang sangat-sangat besar untuk kita sebanyak-banyaknya membangun koneksi hati memberikan hikmat juga Nova tadi sudah sharingkan begitu ya jadi kita tahu peran dan juga menyadari masa penuh kesempatan Linda mau tambahkan atau Nova manti tips dari saya betul Bu Ana kesempatan itu ya saya ingat sekali dulu kalau mainan anak-anak itu cuma bisa sebentar dimainin karena abis itu udah gak bisa dimainin lagi karena udah lewat waktunya mereka udah besar gitu jadi saya waktu lihat itu waduh saya gak mau rugi gitu ya maksudnya waktu anak-anak cepat sekali jadi betul Bu Ana kesempatan itu yang kita usahakan seusaha mungkin oke terima kasih ya kesempatan ya hidup ini adalah kesempatan dan kita harus menggunakannya karena anak-anak cepat sekali menjadi besar ya Bapak Ibu boleh yang kurang kreatif mulai sekarang memotivasi dirinya ya nah ini ada pertanyaan apakah punya contoh kegiatan main anak yang memerlukan pendampingan minimal dari orang tua karena ini orang tua bekerja ya jadi membutuhkan satu kegiatan main per hari dimana anak bisa fokus untuk main sendiri sehingga orang tuanya bisa bekerja mungkin ada tips-tips atau ada ide-ide kreatif dari ibu-ibu sekalian tentang apa ya permainan yang bisa dilakukan untuk anak sendiri silakan kalau boleh tahu umur anaknya berapa ya bu supaya bisa tahu juga kegiatannya di sini pertanyaannya nggak nggak ada ini mungkin sekitar SD gitu kali ya ini 5 tahun ini bu dijawab kalau dari saya mungkin kalau 5 tahun ada permainan-permainan memang yang membuat mereka bisa fokus seperti kayak board game tapi untuk anak 5 tahun ya itu juga mereka bisa fokus dengan minimal pendampingan ya board game ya oke dan saya rasa tergantung minat anak-anak juga ya seperti ibu Yanni itu dia mencari minat anaknya dari kecil kemudian memberikan fasilitas untuk anaknya kutak-katik di bagian minatnya kalau suka gambar kutak-katik dan dia memfasilitasi dengan hal-hal yang terus mengembangkan jadi mengawasi apa aja yang improvement-improvement yang perlu dilakukan iya betul sekali ya minat anak ya kalau dia sudah minat dibiarin selama satu jam itu mungkin dia asik sendiri gitu ya terima kasih ibu anak silahkan silahkan bu manti silahkan memang awalnya pasti butuh butuh pendampingan gitu untuk anak bisa tahu dia cara mainnya bagaimana atau misalnya kalau pun misalnya board game baru gitu atau minatnya dia kita harus dampingi itu di awal jadi memang kita harus investasi waktu dulu nah begitu anak sudah makin makin terbiasa main dan dia ternyata suka itu kita istilahnya baru bisa punya mid time gitu punya waktu dimana anak-anak benar-benar bisa main sendiri dan bisa main lama tapi memang di awal harus ada pengenalan harus ada tahu caranya bagaimana kemudian aturan kalau ada aturan perlu tahu aturan mainnya dan lain sebagainya prinsip parent pay now or pay later tadi siapa yang bilang suaminya Linda ya bersakit-sakit dahulu bersenang-senang kemudian kebanyakan kita cuma mau senangnya aja tapi gak mau ininya ya susahnya ya Bu Ano nah ini pertanyaan terakhir karena waktu kita ya ada beberapa pertanyaan yang kita tidak sampaikan karena waktu yang terbatas ini pertanyaan terakhir bagaimana caranya mengajarkan ketekunan agar anak dapat betah melakukan aktivitasnya oke mungkin saya merasa ada satu pertanyaan yang cukup penting ya waktu lagi liburan bolehnya anak dikursusin menurut saya sekali lagi tergantung minat bukan minat orang tua kadang-kadang orang tua yang berminat anaknya untuk begini-begitu akhirnya sekali lagi liburan itu sebenarnya juga desain dari Tuhan ya untuk anak-anak bisa di-recharge bisa liburan lebih refresh gitu jadi jangan sampai anak-anak di-jejelin ya waktu lagi liburan mestinya rest santai jadi akhirnya dia apatis gitu ya salah satu proses dari ketekunan adalah kalau dia minat dia akan menekuni gitu dan untuk menemukan minat orang tua perlu membimbing dan waktu anak-anak sedang menekuni jangan diganggu ganggu ganggu baru kerjain akhirnya dia gak mengikuti proses sampai akhir gitu ya jadi biarkan dia eksplor dan menemukan itu ketika dia tahu dia bisa berhasil dan puas dengan hasilnya dia akan menekuni yang lain boleh kasih tambahan jadi orang tua juga harus sabar ya Bu Anna ya iya gak langsung lihat hasilnya mungkin ibu-ibu yang lain bisa memberikan tentang ketekunan iya ya mungkin nambahin dikit aja itu saya juga masih berjuang sih Bu tapi seperti yang tadi ibu Anna sampaikan jadi menciptakan lingkungan yang mendukung juga jadi seperti itu misalnya memberikan waktu yang memang cukup jadi jangan waktunya mepet kita harus ngeburu-buru udah lah misik asiknya gitu terus juga mungkin bisa diberikan bertahan dengan suatu pekerjaan yang langsung panjang gitu jadi kecil-kecil dulu ya mungkin kayak apa ya contohnya apa ya kalau misalnya ini deh apa ngajak lari gitu ya ngajak olahraga gitu jadi gak usah dikasih jarak yang jauh misalnya lima puteran gitu gak usah tapi kita sama-sama satu puteran kita jalanin bareng terus juga jangan lupa nyemangatin ya dengan kata-kata mungkin pujian positif seperti itu sih mungkin dari saya bu oke terima kasih ibu Linda ya invest waktu ya invest waktu dan kita memberikan apa ya ketekunan dimulai dari hal-hal yang kecil terima kasih terima kasih sekali lagi untuk ibu Ana untuk ibu linda bu manti bu nova dan juga bu yani yang tidak bisa hadir saya bersyukur dengan acara ini saya percaya ini memberkati kita semua sebelum ibu Ana akan memberikan closing statement mungkin bapak ibu ada yang belum mengenal tentang halukonselor webinar hari ini itu adalah di bawah halukonselor sebuah layanan konseling online dari Departemen Konseling Seminari Alkitab Asia Tenggara jika bapak ibu membutuhkan konseling untuk masalah apapun silakan menghubungi kami di nomor yang tertera di slide ini dan juga mungkin ada orang-orang yang membutuhkan bapak ibu bisa screenshot juga selain layanan konseling online bapak ibu juga bisa follow instagram dan facebook dari halo konselor untuk mendapatkan konten-konten yang menarik yang berhubungan dengan kesehatan mental acara yang paling dekat untuk halo konselor diadakan tanggal 2 Juli kami juga mengundang bapak ibu saudara untuk mengikuti acara IG Live dengan topik sumfatik kelelahan karena terlalu banyak hari Jumat 2 Juli jam 19.30 narasumbernya Susana dan moderatornya adalah Megawati berikutnya ada pengumuman dari STT Saat yang mengadakan acara dengan tema suffering and the goodness of God in the sick world jadi penderitaan dan kebaikan Tuhan di dalam dunia yang sakit tanggal 26 sampai 28 Juli bapak ibu bisa mengikutinya lalu STT Saat juga membuka pendaftaran untuk penerimaan mahasiswa baru baik STH dan MTH gelombang 3 bapak ibu yang mungkin ada mau daftar sendiri atau ada anak saudara teman penerimaan berkas sampai tanggal 25 Juni 2021 Nah untuk update info mengenai STT Saat silahkan juga follow akun Instagram at STT Saat dan juga untuk melihat rekaman webinar malam hari ini bapak ibu dapat melihat juga di STT Saat di Youtube channel STT Saat Nah layanan counseling Halo counselor dan webinar malam hari ini memang tidak dikenalkan biaya bapak ibu tetapi sekali lagi jika bapak ibu merasa diberkati dengan pelayanan ini dapat memberikan persembahan melalui kode kuris atau ke nomor rekening STT Saat seperti yang tertera di layar Nah bapak ibu bisa menambahkan angka 9 pada belakang nominal seperti contoh baik terima kasih untuk kesempatan pada malam hari ini terima kasih sekali lagi untuk ibu Ana ibu Ana bisa closing statement dan juga nanti menutupi dalam doa iya bapak ibu saya ingin mengingatkan bahwa liburan didesain oleh Tuhan untuk kita boleh mendapatkan kembali energi kita mendapatkan kembali semangat hidup jangan jangan jadikan beban liburan ini jangan menjadi beban jadi apa yang di sharingkan oleh ibu-ibu hari ini hendaklah itu bukan menjadi beban kok saya gak bisa jangan lakukan lakukan apa yang bisa sesuai dengan konteks kehidupan masing-masing nikmati relasi bersama dengan anak pernah anak anda dengan baik minatnya dan coba serahkan itu pada Tuhan nikmati bersama-sama dengan Tuhan dan saudara akan melihat buah-buahnya sekian dari saya mari kita berdoa Tuhan terima kasih karena Tuhan adalah Allah yang bijaksana Tuhan memberikan kepada kami kesempatan bekerja kesempatan belajar dan Tuhan juga memberikan kepada kami kesempatan bersenang-senang bersuka cita beristirahat tertawa menikmati kebersamaan dengan keluarga menikmati kesendirian merenungkan kebaikan Tuhan kami berdoa biarlah Tuhan kami boleh menikmati semuanya itu khususnya di waktu liburan tolong supaya kami sebagai orang tua boleh menghargai waktu untuk anak-anak kami juga beristirahat waktu untuk anak-anak kami bersenang-senang waktu untuk anak-anak kami bersantai waktu untuk anak-anak kami tertawa tolong supaya kami boleh menjadi orang tua yang bisa membimbing anak-anak kami dimana Tuhan memberikan kesempatan yang terbatas ini kami berdoa mengucap syukur untuk kesaksian dari ibu-ibu yang sudah menjalani masa-masa berjuang di dalam masa pandemi ini kami berdoa menyerahkan halo konsolor menjadi berkat lebih banyak orang terima kasih Tuhan dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa amin selamat malam Bapak Ibu sekalian Tuhan memberkati sampai jumpa di webinar halo konsolor berikutnya selamat menikmati selamat menikmati